Luciano Spalletti resmi berpisah dengan Napoli. Ia memutuskan untuk mengambil masa istirahat setelah rumor keretakan hubungan dengan petinggi klub asal kota Naples berkembang. Spalletti telah meminta istirahat dari segala urusan kepelatihan. Ia juga menyatakan bahwa tidak akan bertanggung jawab atas Napoli yang baru saja meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya sejak 1990. Sebagai tim yang menyandang juara bertahan, tentunya Napoli tidak akan begitu saja menyerahkan gelar Scudetto dengan mudah kepada lawan-lawannya musim depan. Setelah resmi kehilangan pelatih yang berhasil membawa Napoli Scudetto, Napoli lalu meluncur untuk mencari pengganti yang sepadan. Setelah beberapa minggu menentukan pilihan, Napoli akhirnya memilih Rudi Garcia, pelatih yang sudah tidak asing lagi dengan Serie A. Rudi Garcia pernah melatih AS Roma. Garcia bergabung dengan Roma pada 12 Juni tahun 2013 silap. Saat itu, pada musim pertamanya, ex-pelatih Lille itu mampu membawa Elupi mengakhiri musim pada posisi kedua kelasmen. Garcia juga adalah pelatih yang gemar mengorbitkan pemain muda. Pemain muda yang diorbitkan Garcia di Roma bahkan saat ini berhasil menjadi kapten tim Lorenzo Pelegdini. Garcia mengawali musim perdananya bersama AS Roma dengan sangat meyakinkan. Ia sukses mematahkan rekor kemenangan di Serie A yang sebelumnya dipegang oleh Juventus. Pada awal musim 2013-2014, Roma sukses mengukir 10 kemenangan beruntun. Kemenangan tersebut terasa sangat luar biasa. Selain mematahkan rekor, pada prosesnya mereka juga mengalahkan beberapa klub top seperti Inter, Napoli, serta sang rival abadi mereka, Lazio. Selama membesut klub Ubegota Italia itu, Rudi Garcia memiliki sebuah catatan unik. Garcia tidak pernah kalah di babak pertama. Dari 51 laga di mana Roma memimpin pada babak pertama, 46 pertandingan berakhir dengan kemenangan. Sementara 5 pertandingan sisa berakhir dengan skor imbang, Rudi Garcia sejatinya tidak memiliki rekor yang buruk-buruk amat bersama AS Roma di Serie A. Ia memiliki rasio kemenangan yang cukup bagus selama ini. Dari kemungkinan 285 poin yang bisa diraih oleh Roma, Garcia selama ini sukses mempersembahkan 189 poin. Artinya, pelatih berkebangsaan Perancis ini memiliki rasio 1,99 poin setiap pertandingan. Dua setengah tahun bersama Roma, Rudi Garcia telah menjalani 118 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah pertandingan itu, Garcia sukses mempersembahkan 61 kali kemenangan untuk Roma. Sementara itu, untuk hasil seri, mereka sempat meraih dalam 35 pertandingan. Dibandingkan dengan kemenangan dan hasil seri, angka kekalahan paling sedikit. Roma menderita kekalahan hanya 22 pertandingan bersama Rudi Garcia. AS Roma sudah menggetarkan jala gawang lawannya sebanyak 192 kali pada era kepelatihan Garcia. Di Lille, Garcia memiliki persentase kemenangan sebesar 49,61 persen. Meskipun sedikit di bawah 50 persen, penting untuk mempertimbangkan bahwa angka ini mungkin mencakup periode awal dalam membangun dan mentransisi tim. Selama masa di Roma, persentase kemenangan Garcia meningkat menjadi 51,69 persen, menunjukkan tingkat keberhasilan yang moderat. Penting untuk dicatat bahwa dia membawa Roma finis di peringkat kedua seri A selama musim 2013-2014. Persentase kemenangan Garcia sedikit menurun di Marseille, di mana dia mencapai 48,59 persen. Meskipun demikian, dia berhasil membawa Marseille ke final Liga Eropa pada musim 2017-2018. Di Lyon, persentase kemenangan Garcia meningkat secara signifikan menjadi 53,85 persen. Hal ini menunjukkan performa yang relatif kuat selama masa kepemimpinannya di klub itu. Terakhir, di Al Nasser, Garcia mencapai persentase kemenangan tertingginya sebesar 69,23 persen. Ini menunjukkan bahwa dia mereh kesuksesan yang besar saat melatih klub Arab Saudi itu sebelum dia hengkang pasca kedatangan Cristiano Ronaldo. Dengan pencapaian sebelumnya yang beragam dan tingkat keberhasilan yang dicapainya, Garcia tentu memiliki catatan yang dapat dianggap positif. Namun, mengisi posisi di Napoli, sebuah klub yang dikenal dengan harapan yang tinggi dan persaingan yang ketat tentu akan menjadi tantangan yang signifikan bagi Garcia. Atau lebih, mereka baru saja meraih skuttu. Namun, melihat Napoli bermain dengan gaya menyerangnya adalah hal yang bisa menjadi garansi utama.